Kenalkan 18 pemainnya, manajemen persela bicara target musim ini, minta dukungan penuh supporter. Tribunjetim.com, Lamongan? Serius menatap kompetisi Liga 2 2023-2024, persela Lamongan sudah mengenalkan 18 pemainnya. Jumlah tersebut lebih dari separuh total rencana tim musim ini yang akan diperkuat 28 pemain dan 2 pemain muda. Sebagai upaya mengorbitkan pemain muda lokal daerah Lamongan, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu sudah melakukan seleksi selama 3 hari yang berakhir pada Rabu, 5 Juli 2023. Target kami tentunya yang terbaik untuk persela, ungkap menir persela, Faris Julinar Maurisal pada Tribun Jatim Network, Rabu, 5 Juli 2023. Ia tidak menyebut secara jelas apakah target terbaik itu meraih juara atau tidak. Namun yang terpenting baginya adalah musim depan persela bisa naik ke kasta tertinggi. Pengusaha muda itu menyadari upayanya tidak akan mudah, karena banyak kontestan Liga 2 musim ini yang juga melakukan persiapan serius, satu di antaranya sesama tim asal Jawa Timur, Gresik United. Saya meminta dukungan dari semua teman-teman supporter dan masyarakat Lamongan agar musim ini persela bisa memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, khususnya masyarakat Lamongan, pungkasnya. Pemain yang sudah resmi diumumkan menjadi pemain persela musim ini di antaranya, Rahel Radiansyah, Herman Zumafo, Rafiud Derajat, Aldi Alcahya, Ade Jantra, Ihwan Ciptadi, Dwi Rafi Angga, Yugi Triana, Wildan Shah, Zahran Fayad, Agung Pribadi dan Wandi Babon. Juga memperpanjang kontrak pemainnya musim lalu, Ibrahim, Rizki, Akbar, Takwir, Zulham Zamrun dan Ahmad Wahyudi. Terima kasih telah menonton!